Untuk sementara, mari kita buang jauh-jauh soal science fiction. Kita buang jauh-jauh plot yang keren dan twist-nya yang bikin kita tercengang. Kita bahas drama dulu, which bukan drama sembarangan. Kali ini gue pengen nge-review Queen's Gambit. Oke, jadi sebelum video ini dimulai, gue pengen ngasih tau kalian bahwa review ini tuh berdasarkan opini dan pendapat gue. Jadi bisa saja salah buat kalian. No hate, oke? Oke, sebenarnya telat banget ya bikin review Queen's Gambit ini, karena gue baru nonton semalam. Setelah gue lama banget mikir-mikir mana yang harus gue nonton duluan itu list. Tapi gue gak karuan. Tapi gue bersyukur banget untuk memilih menonton Queen's Gambit. Bersyukur banget. Gue gak nyesel. Sama sekali. Sebelum nonton, gue biasanya ngecek rating dulu di internet. Dan gue lihat Queen's Gambit ini ratingnya cukup tinggi, sehingga gue semakin penasaran buat nonton. Anjir, ini limited series, tapi ratingnya setinggi gitu. Serial ini memang agak unik ya, karena gue jarang banget menemukan serial yang bertema seperti catur gitu. Oke, sedikit sinopsis mengenai Queen's Gambit ini. Queen's Gambit menceritakan seorang anak yang bernama Beth Harmon, yang menjadi anak yatim piatu karena masalah antar orang tuanya. Sebenarnya Beth Harmon ini innocent banget cuy. Masalah mental yang dialami oleh ibunya menjadikan si Beth ini menjadi anak yatim piatu. Wah, sedih banget pokoknya. Abis itu dia tinggal di sebuah kayak semacam pantiasuan gitu, tapi khusus untuk perempuan. Akhirnya di tempat inilah dia mulai mencari jati dirinya. Asik. Jadi dia mulai bermain catur di basement bersama jeniter atau penjaga pantiasuan tersebut. Tapi dia bukan sekedar penjaga cuy. Dia tuh perannya penting banget di sini. Dari situlah mulai unsur catur diceritakan. Pada awalnya gue nonton tuh kayak, ini apaan dah tentang catur? Gue bahkan gak tau sama sekali tentang catur. Tapi di episode pertamanya mampu membuat gue tertarik untuk menonton episode-episode selanjutnya. Karena dari awal mereka gak langsung menghantam semua tentang catur. Jadi di-craft dulu dari nol. Namun setelah menonton beberapa episode sampai pertengahan, gue jamin series ini bakal mampu membuat kalian gak bisa lepas pandangan. Gue aja nonton dari malam sampai pagi. Gue bener-bener maraton dalam semalam. Ada beberapa review mengatakan mereka gak suka sejak episode 1 karena menunjukkan penggunaan drugs yang gak pantas. Akan tetapi itu sebenarnya sebuah plot device yang akan berpengaruh kepada karakter protagonis ke depannya. Karakter development-nya bukan kaleng-kaleng cuy. Beberapa karakter-karakter minor pun tetap di-highlight sehingga kita merasakan ada ikatan emosi terhadap karakter masing-masing. Begitu pula dengan Beth Harmon yang dimana semakin menuju akhir kita akan merasakan perkembangan karakternya. Sayangnya Mr. Shible ini merupakan karakter yang sebenarnya agak penting sehingga membutuhkan spotlight lebih banyak. Yang dimana hal ini sebenarnya emosional banget sih menurut gue. Dan gue gak bakal nyalahin writer-nya juga karena itu termasuk bagian dari plot device-nya. Yang berhasil bikin mata gue basah karena ketika Beth dewasa kembali ke tempat masa kecilnya dan menemukan foto bersama Mr. Shible. Wah, gue jamin mata kalian gak bisa kering. Sampai akhirnya kita bisa merasakan bahwa growing up itu gak enak. Series ini juga mampu berhasil menyampaikan pesan dengan halus sehingga kita bisa relax dengan kehidupan nyata kita. Di masa yang kelam saat ini dialami oleh banyak orang, series ini mampu menggambarkan betapa rumitnya kehidupan yang sebenarnya. Jadi ya simpelnya bahwa catur itu sendiri merupakan penggambaran dari kehidupan kita yang sebenarnya. Yang kompleks dan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Gue yakin serial ini mampu memberikan inspirasi kepada orang-orang yang memiliki masa kelam di masa kecilnya. Dan juga memberikan pelajaran bahwa lo itu gak harus menjadi seorang yang pecanduku buat sukses. Lo cuma butuh seseorang yang bisa menemani lo di saat lo itu berada di titik paling rendah. Kalian nonton tuh gak hanya ceritanya aja yang keren. Actingnya, scoringnya, sinematografinya. Tapi kalian bakal ngerasain kalau yang kalian nonton itu merupakan bagian dari permainan catur yang dimainkan. Itulah mengapa buat kalian yang memang gak tau sama sekali soal catur ya kayak gue ini, masih bisa enjoy menonton Queen's Gambit. Ditambah actingnya Anya Tolerjoy sebagai bet yang bikin kita merasakan bahwa beth harmon ini merupakan Anya itu sendiri. Bukan Anya yang ini ya. Gue juga suka sama settingnya, di tahun 50-an atau 60-an gitu kayaknya ya. Nah, dimana tahun-tahun ini tuh merupakan politiknya yang sangat keras. Yang dimana perempuan bermain catur itu terdengar aneh, apalagi lawannya pria. Queen's Gambit ini juga merupakan limited series ya, jadi ketika kita nonton sampai ending, yaudah sampai situ aja ceritanya. Dan menurut gue emang gak perlu ada lanjutannya lagi ya, kayak season 2 atau season 3-nya gitu. Karena ketika menyentuh bagian akhir semuanya udah terlihat dengan jelas. Gak ada hal yang akan membuat kita kebingungan, kayak, Hah? Apa? Gimana? Gimana? Intinya clear sampai di akhir. Gak salah sih series ini bisa dapat rating setinggi itu. Queen's Gambit sangatlah worth it untuk dinonton maraton. Tapi kalau misalkan kalian tipe orang yang nontonnya santai dan ingin pelan-pelan, ya gak apa-apa. Mulai dari sinematografinya, scoringnya, actingnya, misan scene-nya, custom design, bahkan percakapannya pun terlihat natural. Semuanya dikerjakan dengan baik. Well done. Series ini bukan sekedar series yang berceritakan tentang catur. Banyaknya konflik dan drama yang terjadi bakal membuat emosi kalian menjadi... Menjadi rujak. Gue suka banget sih sama series ini. Sebelum nonton dulu, gue kayak... Dalam artian gue main blowing itu bukan karena plot twist-nya yang keren. Sebenernya ceritanya simple. Tapi di endingnya kayak... Apa ya? Kayak satisfying aja gitu loh. Ada rasa kepuasan batin. Gue sama sekali yang gak tau catur, jantung gue bisa berdebar-debar. Ini adalah series One of a Kind yang bakal gue reward suatu saat nanti. Nonton lah. Gue rekomen buat kalian nonton. Oke, segitu saja dulu review dari gue. Itu adalah pendapat gue mengenai Queen's Gambit. Gue bener-bener suka banget sama series-nya. Dan gue enjoy banget nontonnya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk klik like-nya kalau misalkan kalian suka. Subscribe video ini. Subscribe channel ini maksudnya. Oke, jangan lupa klik tombol like-nya kalau misalkan kalian suka sama video ini. Dan subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video baru dari gue. Terima kasih telah menonton. See you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax